Selamat pagi, teman-teman semua sudah pada sarapan. Dan apa kabarnya teman-teman pada minggu ini? Jadi teman-teman boleh berbagi dengan saya sambil saya share bahan untuk hari ini. Terakhir kita sampai di mana, teman-teman kelas minggu bahannya sampai di mana? Hai, masih ingat terakhir kita sampai di mana kah? Oke ya, sambil saya baca dulu, respon teman-teman di chat ya. Oke ya, ada Pak Andreas ya, sudah hadir ya pagi ini. Selamat pagi, selamat pagi. Setiap pagi, setiap pagi, setiap pagi itu berarti kalender Chinese ya. Tapi kalau kalender yang kita pakai, nggak pakai chu, langsung pa-ri. Jadi ini tanggal lapan yang kalender Chinese atau kalender universal. Kalau universal nggak pakai chu ya Pak. Tapi kalau Chinese, kan ada, kita bilang chu it's a crow. Nah, itu pakai chu betul. Kalau yang Chinese ya, jadi ini nggak bisa dipakai dua-duanya Pak ya. Kalau chu pa, udah cukup. Kalau nggak ya, pa-ri. Pa-ri berarti tanggal lapan ya. Seah ke-ye berarti bulan depan. Seah ke-ye berarti bulan, ya. Seah ke-ye berarti bulan depan. Jadi salah satu ya Pak. Tadi bulan depan ya. Tadi bulan depan ya. Ba-gan siap pagi ya Pak ya Pak ya. Ini mungkin tadi ketika niya ada yang salah ya. Bu-gan bu-gan ya. Ba-gan gali ya. Maksudnya ya, ba-gan siap pagi. Juro go-o. Kim ni,lio-wo, si. Ni wear la-y ma? Oh, za air 60, si bar. Za air 60, kan saya, ba-na 不能, kan saya pergi ke ibu-le. Masih, terima kasih telah dili-imi, ya. Terima kasih pa, ta-san, котором nana ya ya. Awo-wo, jau-wo, 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 jau-wet sini. Jau-wo, 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 jau-wo. Zuh-wo, jau-wo, 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 jau-wo. bisa awet sampai kakek nenek ya oke ya baik saya lanjut dulu ya jadi pandres berbagi kabar gembira sama kita ya teman-teman ya anaknya bulan depan akan menikah oke berikutnya yang sudah hadir ada Pak Amin ada Pak Johanes ada Ibu Katarina Ibu Lilian ya kabarnya ya oke ya ketikannya sudah benar semua halaman 40 ya Pak Johanes ya oke oh berarti angka sudah oke penggunaan 2 sudah ya kalau gitu ini saya hapus dulu ya ini kayaknya yang kemarin tapi belum ke hapus oke halaman Mpapuru 我看一下哦 40 页是 halaman Mpapuru itu dan-da dan-da Mpapuru si oh ini ya di rumah Mpapuru kalau Buratna sih nggak pakai Yuefu Buratna pakai Kung Kung ya Mertua kalau Yuefu itu untuk cowok manggil papa mama istri kayak gitu ya jadi Buratna harusnya pakai Kung Kung kalau Mertua cowok ya jauh 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 mau jauh iya jauh jauh juga jauh ため ke oke kata se Terima kasih. 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 Oke, baik. Jadi melewatinya dengan lumayan kata Bu Nani ya. Woye, puco. Woye, hengho. Terima kasih ya Bu Nani ya. Baik. Tadi kita terakhir sampai di halaman 40. Woye, kita sudah melakukan latihan. Sudah beres atau baru sampai di halaman 40. Teman-teman masih ingat? Terima kasih, terus usia, terus usia, terus belajar di mana, terus memperkenalkan anggota keluarga. Ini sebenarnya gabungan beberapa kondisi dari percakapan modul 1. Jadi, kita lihat sebenarnya yang perlu di halaman. Jadi, kita lihat sebenarnya yang perlu di highlight itu adalah Woye, yuji, kou, ren. Boleh kalau memang langsung untuk anak laki-laki ya. Atau Woye, liang, ke New York. Saya punya dua orang anak perempuan. Kalau misalnya kita tidak menyatakan jenis kelamin, teman-teman boleh pakai haizu. Woye, ike, haizu. Woye, liang, ke, haizu. Woye, san, ke, haizu. Kayak gitu ya. Jadi, umum, universal. Tidak menyatakan jenis kelamin ya. Kadang-kadang kita tanya, eh, udah punya berapa anak? Misalnya udah lama gak ketemu ya. Shenzai yuji ke haizu le. Ya, karena kita gak tahu anaknya cowok apa cewek benar. Jadi, kita akan tanya, ni shenzai yuji ke haizu le. Udah berapa anak ya. Justus, yung haizu. Zerai, di jau, yang sembilan itu sebenarnya, Woye, san, ke, haizu, i, nan, liang, ni. Jadi, saya punya tiga orang anak, terus dijelasin dan dijabarin. Oh, satu laki-laki, dua perempuan ya. I, nan, liang, ni. Seperti itu. Oke, kalau ini sudah latihan. Womong kaya, ya. Oke, baik. Empat puluh. Teman-teman boleh lihat penggunaan er dan liang. Apakah sudah? Er dan liang. Oke. Untuk hari minggu, apakah sudah dibahas? Sampai teman-teman ingat ya. Buwati, Laoshi yang dimaksudnya radikal apa ya? Tulisannya begini, bukan? Pusho, ya, benar, Bu. Pusho. Pusho itu, ya, bahasanya radikal, lebih ke bagian dari hanzi, gitu ya. Ada hanzi yang dia pusho, ya. Misalnya muci, pang, segala macam. Ya, benar, Bu. Wati. Pusho. Penggunaan er dan liang. Ragu-ragu ya, teman-teman ya. Ya, kalau memang ngulang dari hari Jumat, bingung gitu ya. Karena Jumat sudah kita bahas semua. Yang hari minggu, apakah sudah? Yang cuma benar-benar ikut hari minggu, boleh dilihat catatannya apakah ada coletan. Ya, supaya kalau memang sudah, saya akan lanjut berikutnya. Gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Saya review sedikit. Jadi pengguna er dan liang, supaya teman-teman tidak bertanya-tanya lagi. Mereka sama-sama artinya dua, gitu ya. Nah, simplenya adalah er, itu adalah urutan, gitu ya. Urutan itu kayak satu, dua, tiga, empat. Kayak kita menyebut angka, gitu ya. I, er, sen, si, o, itu urutan ya. Ya, seperti itu ya. Terus yang kedua adalah liang. Liang itu digunakan untuk jumlah. Jadi kalau dua dalam konteksnya jumlah, itu pakai liang. Contohnya saya mau beli total dua apel jumlah. Totalnya dua orang. Totalnya dua orang murid. Apalagi, dua buah ballpen dan segala macem. Itu dia pakai liang. Kemudian liang dipakai lagi ketika kita menyatakan jam. Jamnya maksudnya jam dua, jam dua tiga puluh. Pokoknya jam dua dan yang berkaitan dengan jam dua, itu semua pakai liang. Ya, liang dien, liang dien, liang dien, liang dien, liang dien, liang dien. Dan seterusnya, ya. Nah, kemudian, liang dien 2 jam, ya. Dura si, kan total. Nah, itu pakai liang dien. Seperti itu, ya. Itu namanya jumlah. Kemudian saya lanjut dulu. Sama sekali ya, lupa Atau yang gak yakin bahwa ini sudah dijelaskan atau belum Gak apa-apa, saya coba jabarin lagi yang bagian satu Jadi tadi kan kita bahas secara umum bahwa O2 untuk urutan, liang itu untuk jumlah Oke, belum sama sekali, kalau gitu gak apa-apa ya Berarti saya jelasinnya lebih detail Saya ragu-ragu, takutnya sudah, tapi saya jelasin ulang Nah, teman-teman kan merasa, eh, kayaknya sudah gitu ya Jadi saya pastiin dulu Oke, kalau memang belum, berarti kita lihat ya Bagian satu, semua angka tunggal 2 yang berfungsi sebagai bilangan angka Dibaca R Gitu ya, jadi tadi sudah gambaran luasnya, sekarang kita ke rinciannya Bahwa angka, angka, kalau 2 berfungsi sebagai angka Itu semuanya baca R Ya, kayak gitu Angka urutan sebenarnya hampir sama ya Masih satu bagian gitu ya, sehingga sama-sama dibaca R Oke, baik ya Siap, si Xinin, Ibu Lina yang sudah kasih konfirmasi Kita akan lihat Saya akan minta volunteer untuk bantu saya jawab ya Sebelum jawab, mungkin saya jelasin sedikit Nah, di sampingnya teman-teman bisa lihat di kotak yang paling terakhir Ada Tien Tien, kalau di konteks jam, itu adalah jam Gitu ya Nah, tapi kalau di sini dia artinya koma Koma, Tien Jadi di sini dia adalah koma Jadi tergantung, makanya tergantung konteks Kalau teman-teman nanya lagi Tien ini bisa untuk konteks lain, nggak ada Ada huruf yang pakai ini, tapi artinya berbeda ya Jadi saya nggak meluas ke situ Cuma fokus, oh dulu saya taunya Liang Tien Kayak tadi saya lagi bahas Tiennya, Tien ini teman-teman Liang Tien itu jam 2 Oke, o'clock Tapi di sini dia adalah artinya koma Untuk angka desimal Atau bilangan desimal Saya minta volunteer untuk bantu jawab ya Contoh soal di bawah ini Teman-teman yang mau jawab, boleh tunjuk tangan Jadi 0,2 itu adalah 0.2 Jadi 2-nya tetap dibaca 2 Kayak gitu ya 0.2 Oke, kita lanjut Yang kedua di bawahnya ada Pak Amin Ninh hao, Pak Zausang hao, Si Salah, Pak Silahkan, Pak Yang 2,2 bacanya adalah 2.2 Baik, yang ketiga contohnya adalah 2,22 Bukan 22 Karena ini koma di belakang Jadi dia bukan 10 Tapi dia ada 22 Baik, kita lanjut di bawahnya ada Dr. Evelyn Ninh hao Oke, saya sudah Amin Apakah bisa? Ya, halo Oke, baik Kalau sinyal, nggak apa-apa Saya lanjut ke bawah dulu Ada Ibu Katarina Ninh hao, Ibu Ninh hao, Lohsi Zausang hao Zausang hao, Ibu Oke, baik Ibu, boleh bantu kita jawab 2,22 Jadi setahu saya Kalau koma yang di belakang itu Dia nggak baca puluh Tapi baca satu-satu Dua-dua Nah, maka Kita gimana bacanya? Er, tien Oke, jadi jawabannya sudah benar ya Er, tien Er, er Jadi yang pasti teman-teman tahu Oh, berarti ini Kalau kayak gini itu angka Atau bilangan Bacanya dua Er Gitu ya Jadi kita lihat pecahan Nah, pecahan itu adalah Per Itu dalam bahasa Mandarin Ada Fence Nah Sebentar ya Saya share satu halaman kosong Dimana Per itu Dia Bacanya Ini Kebalikan sama Bahasa Indonesia ya Saya login dulu Sorry ya Error Oke Tadi Per ya Jadi Per itu Misalnya A per B Nah, maka Rumusnya adalah B Pen C A Dia jadi Bacanya bawa dulu Baru ke atas Kayak gitu ya Baik Kita balik lagi Ke bahan kita Nah Balik lagi Ke bahan kita Dimana Seper dua Jadi Seper dua Cara bacanya gimana Kebalikan ya Jadi Bawanya dulu dibaca Baru atas Kita lanjut Ada Ibu Ita Ninhau Ibu Ninhau Lause Oke Ninhau Ibu Sekarang Seper dua Seper dua Bacanya gimana Lanjut berikutnya Dinhau Ibu Dinhau Ibu 21 Dinhau Ibu 21 Dinhau Ibu Dinhau Ibu Baru dua 21 Dinhau Ibu Dinhau Ibu Dinhau Ibu Dinhau Ibu Baik Untuk bagian Per Pecahan Itu sudah beres Nah Kita balik ke Angka persen Angka persen itu Adalah Pai Dinhau Ibu Dinhau Ibu Dinhau Ibu Sebenarnya Di atas kita Sudah belajar Tentang Dinhau Ibu Dinhau Ibu Dinhau Ibu Dinhau Ibu Penci adalah per Benar ya Jadi maksud saya Kenapa saya turunin gitu ya Supaya maksud saya kalau ini Jangan semua dihafal ya Kalau dihafal Kita jadi lupa gitu ya Kadang-kadang kita cepat lupa Nah dengan dipahamin itu akan lebih oke Artinya apa? Oh penci itu adalah per Pai itu adalah apa? Kita baru Oh belum ya Bilangan yang ini belum bahas ya Oke di bawah sini Pai itu adalah ratusan Jadi Pai penci adalah Per Seratus Atau persen Iya persen ya Per seratus betul ya Kalau gitu kita akan lihat Ya untuk soalnya Sisi Ibu Cindra juga yang sudah bantu jawab ya Persen atau per seratus Itu maksudnya Jadi teman-teman jadi paham Oh iya Kan Bawanya dulu dibaca Baru Nah kalau ini Pai Benar ya Posisnya ya Jadi berarti Oh per Seratus Seratus itu di bawah 0,2 persen 0,2 persen Bacanya gimana Coba saya unmute dulu Partisipan berikutnya Oke ada Ibu Cindra ya Minhao Ibu Minhao Ibu Silakan Silakan 0,2 persen 0,2 persen Ya Pandre Salim Minhao Ibu Nihao Ibu Nihao Ibu Nihao Ibu Nihao Ibu Silakan Pak 2,2 persen 2,2 persen 7,2 persen 5,2 persen 2,2 persen Madaya juga sudah benar Minhao Ibu Minhao Ibu Minhao Ibu Minhao Ibu Minhao Ibu 20.2%. 20.2%. 20.2%. 20.2%. Kalau atas sama ya. 20.2%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai sini dulu. Untuk koma. Terus pecahan. Terus percent. Oke, saya lihat ya di chattingan, oh di chattingan ini ya, tadi teman-teman menjawab ya, ada Ibu Chiang Sungnyang, sama Dr. Evelyn, sama Bu Ita, sama Ibu Cindra ya, si sini jawabannya sudah benar semua, kita lanjut ya ke bawahnya itu kode atau angka-angka tunggal, jadi kalau angka-angka tunggal contoh, teman-teman lagi baca kayak contoh yang saya kasih ya, angkanya banyak, itu biasanya bacanya dua, ya sama, jadi kan dia bilangan ya, angka, jadi bacanya dua, nggak baca liang, pokoknya liang itu jumlah gitu ya, jadi nggak usah ragu-ragu, oh 2020-562, berarti gimana ya, saya minta tolong volunteer ya, ada, oke Dr. Evelyn, ninhao, ninhao, ibu, silakan dibaca 2020-562, bahasa Mandarin-nya adalah, 20-562, 562, 562, 562, ah, di, hengho, sisi nin, Dr. Evelyn sudah bagus ya, zaijian, zaijian, buka chi, zaijian, oke ya, jadi angka tunggal gampang ya, yang penting sudah nguasain 1 sampai 10, harusnya nggak, bacanya nggak terlalu kesulitan ya, jadi, erling, erling, u, liu, er, tetap baca er, ya, kode-kode atau angka-angka tunggal, baik, kita lanjut ke nomor handphone ya, nomor handphone itu juga dibaca satu-satu, dan udah pasti baca er, ya nggak, karena dia angka, saya minta tolong dibaca, Pak Andre, eh, itu peci, Pak Amin, ya, oke, ninhao, Pak. erling, ba, yau, er, ba, chi, liu, er, liu, er, liu, er, si, ya, hengho, sisi nin, ya, sudah lancar, ya, Pak Amin, ya, sisi, jaijian, Pak, mm, oke, er, kita lihat, ya, limpa yau, er, mungkin teman-teman ada dengar, eh, ini bukan baca i, ya, laoshi, ya, kalau untuk nomor handphone, atau angka, kayak mulai dari sini nih, angka tunggal, nomor handphone, nomor kamar, ya, itu satu, biasanya, ya, biasanya orang baca, ya, tulisan huruf mandarinnya sih nggak ada, karena kalau ditulis mandarin tuh dia tulisnya i, satu, gitu, teman-teman. nah, kalau tulis kan nggak akan salah paham, oh, ini satu, gitu ya, atau kalau misalnya orang minta nomor handphone kita, kita tulisnya Romawi, 0812, harusnya nggak salah, karena universal. nah, yang, yang jadi masalah kenapa ini dibaca yau, ya, kalau satu, ya. oke, jadi, kenapa sih kok untuk kayak angka-angka tunggal si satu dibaca yau, gitu, ya. nah, karena kita ada si tujuh, nah, berdua ini mirip, gitu ya, jadi, kita nggak bisa kontrol semua orang pronunciation-nya tepat, ya nggak? jadi, ketika nanti pelafalan nggak tepat, kan jadi salah paham, harusnya satu, orang dengarnya tujuh, atau kebalikannya, sehingga, untuk itu, si satu, mereka biasanya pakai yau, sehingga, oh, jelas, yau, ya, udah satu, gitu, ya. ling, pa, yao, er, pa, qi, liu, er, ling, er, qi, nah, kalau er sih tetap sama, ya. nah, saya lanjut dulu untuk nomor kamar, tingkatan lantai, dan nomor anteyan, ya, ini semua sama. jadi, kalau, oh, angka, berarti, satunya boleh kita bantu orang untuk baca yau, supaya tidak ada salah paham, terus, yang kedua, duanya tetap sama, dibaca er. ho, kita minta tolong dikasih contoh, ibu Ita, oke, ninhao, ibu. ninhao, lause. ya, ninhao, silakan dibaca 102, bahasa mandarinnya. yau, ling, er. yau, ling, er, kalau 202. er, ling, er. er, ling, er. satu lagi, ya, bu, dua, dua, dua. er, er, er. er, 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 ya, misalnya kamar hotel, atau, apa, nomor anteyan, ya. ho, sisinin, ibu Ita, bacanya sudah benar, ya, prononisinya juga sudah bagus. sisinin, cacien. cacien, cacien. oke, baik, kita lanjut, bilangan urutan, ya, jadi bilangan urutan sebenarnya sama kayak angka, ya, satu, dua, tiga, empat, sampai sepuluh, ya, i, er, san, si, ul, liu, si, pa, jiu, si, dan seterusnya. baik, kita minta tolong untuk dibaca, ada ibu Lilian. ninhao, ibu. ninhao, lause. oke, silahkan, bu, dibantu saya, bantuin saya untuk baca bilangan urutannya bawah, ya. dua, dua belas, dua puluh dua, bacanya. er, er, se, er, se, er. oh, dua belas, bu. tadi kebalik. dua belas. dua belas. puluh dan dua. sese er. sese er, tadi er sese dua puluh, ya. kalau dua puluh dua. er sese er. er sese er. sese ni, ibu Lilian. zaijian. sese losu, zaijian. bu keci, hengpang. jadi, kalau dua, er. kalau dua belas, berarti sepuluh dan dua. sepuluh adalah sese er. jadi sese er. nah, kalau kebalik jadi beda, ya. kebalik er sese, jadi dua puluh. terus kalau dua puluh dua, ya. er sese er. dua puluh dua, gitu. ini saya rasa kita cuma ngulang, ya, karena dulu pernah bahas tentang angka sampai puluhan. oke, kita lihat bagian kedua. ketika dua berarti jumlah dan digabung dengan kata bilangan sebuah benda. jadi, dia perlu teman-teman tahu bahwa ini fungsinya adalah jumlah dan salah satu clue, ya. tapi nggak semua konteks, ya, teman-teman. balik lagi, konteksnya tetap perlu diperhatikan. dia digabung dengan sebuah kata bilangan. kata bilangan itu contoh ke yang mungkin teman-teman sudah kenal umum dan ada beberapa yang lain yang akan kita bahas di contoh-contoh berikut ini. teman-teman, boleh saya minta tolong untuk baca yang masih tunjuk tangan, ya. ada ibu, saya tahuin. oke, ninhao, ibu. langsung, ninhao. ya, ninhao, ibu. silakan boleh bantu saya baca yang bagian kedua, ya. satu dan dua, titik satu dan dua. liang pen su. oke, liang pen su. liang tiau ku zi. ya, liang tiau ku zi. liangnya tidak berubah. ya, liang tiau ku zi. ya, liang tiau ku zi. ya, jadi ketika kita baca, liangnya jadi nada dua. tulisannya tetap tiga, ya, teman-teman, ya. sehingga liang pen su dua buah buku. jadi pen itu adalah kata bilangan untuk buku, ya. liang pen su dua buah buku. jumlahnya ada dua. terus, di bawahnya adalah tiau, ya. tiau itu adalah celana, ya. tiau, sorry. tiau itu adalah kata satuan untuk celana, ya. atau untuk sesuatu yang panjang. contohnya, liang tiau he. liang tiau he. apa itu he? sungai. sungai bentuknya panjang, ya. liang tiau he. ada juga dulu orang bilang liang tiau yu. jadi ikan, karena bentuknya mirip-mirip. begitu, ya, panjang. padahal ada juga ikan yang bentuknya nggak panjang, ya. nah, itu namanya liang tiau yu, ikan. ya. jadi memang kata bilangan ini, kadang-kadang ada yang bersifat hafalan, ada yang bersifat yang kayak patokan atau logika. oh, ya, ya, bentuknya sama, ya. jadi bisa dipakai. padahal ini ikan, sungai, dan celana itu nggak ada hubungan sama sekali, bener, ya. jadi, apa namanya, cuma dia bentuknya, ya, liang tiau. liang tiau yu, liang tiau he, liang tiau kuci. dan tiau itu uruh mandarinya sama, ya. dua buah celana, tiau, liang tiau kuci. oke, liang tiau kuci. ya, bagian ketiga dan keempat, titik berikutnya. saya minta tolong dibaca oleh ibu Nani. ya, ninhau ibu. ya, ninhau ibu Nani, silahkan. titik tiga dan titik empat. liang tiau nil, oke, liang tiau riun. oke, liang tiau nil. ya, liang tiau niu. oke, liang tiau niu. loh, cici nini, ibu Nani, sudah benar bacanya, ya. oke, liang tiau niu. oke, liang tiau niu. jadi berikutnya kita mengenal bahwa, oh, ada kata satuan untuk sapi, ya. Dua ekor sapi. Jadi kita bilang binatang yang lebih besar, yang bentuk badannya besar, biasanya pakai tou, liang tou, niu. Selain itu untuk orang, ini kita pernah belajar pakai ke, dan beberapa benda yang lain juga pakai ke. Kalau teman-teman darurat, urgent, lupa kata bilangannya, silakan pakai ke. Gak apa-apa daripada gak ngomong. Lian ke jen, dua orang, terus liang tou, niu, dua ekor sapi. Tou itu sebenarnya kepala, tapi di sini dia sebagai kata bilangan, liang tou, niu. Selain di bawahnya ada dua contoh lagi. Sebentar. Kita akan minta tolong dibaca oleh Ibu Yena. Minhao, Ibu. Minhao, Lause. Ya, minhao. Silakan dibaca. Lian tou mau. Lian kong jin. Lian kong jin. Lian kong jin. Terima kasih, Ibu Yena. Terima kasih. Terima kasih. Bukaci. Saya tutup dulu. Baik. Lian chi mau dua ekor ku jing. Chi ini untuk binatang atau hewan peliharaan, atau hewan yang lebih kecil. Bahkan anak macan gitu ya. Anak harimau mungkin teman-teman tahu lagunya ya. Lian chi lao hu. Justi ciga chi ya. Jadi, Lian chi lao hu, Lian chi lao hu. Dia pakai chi. Padahal kan harimau gede ya. Tapi karena dia lagu anak-anak, mungkin mengasumsikan si pencipta lagunya, oh ini anak macan ya. Jadi, jadi kecil. Sehingga dia pakai chi. Ya, itu ya. Jadi, di pertemuan yang lalu ada yang tanya, kenapa harimauan badannya gede pakai chi lao shi? Ya, diasumsikan begitu ya. Kalau misalnya niu, dia pakai tou. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya anjing, karena dia binatang peliharaan, bisa pakai chi. Ya, liang chi gou. Liang chi gou. Nah, kalau saya tadi bahas tiao, ya, dengan huruf Mandarin yang sama, nanti kalau teman-teman ketemu, ada bacaan yang bilang, ii tiao kou. Ada juga. Jadi, anjing itu mungkin karena bentuk badannya agak panjang gitu ya. Jadi, bisa dipakai tiao. Makanya, kata bilangan ini, kadang-kadang pakai logika. Logika itu maksudnya, oh ya, bentuknya sama. Kadang-kadang enggak. Memang ketentuan dari sananya ya. Jadi, kebiasaan zaman dulu, mereka pakai apa? Kita ikut. Itu berarti hafalan ya. Kayak gitu. Nah, saya lanjut untuk kung chin. Kung chin itu adalah kilogram. Jadi, ini jumlah juga. Benar enggak? Misalnya, oh saya mau beli 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Maka, 2 kilo ada liang. Kung chin. Kung chin itu adalah kilogram. Kalau kita lanjut berikutnya, yang ketiga. Kalau yang kedua itu tentang kata bilangan sih, sudah beres ya. Sudah jelas. Jumlah. Nah, sekarang menyatakan waktu. Kita akan lihat ya. Ada yang menyatakan waktu bagaimana pembacaan angka 2. Kita akan lihat ya. Nihalosu. Oke. Pandres, kita akan lihat untuk waktu, misalnya jam 2, maka kita pakai? Liangtian. Liangtian. Tiannya tiga. Ada tiga. Sekali lagi, Pak. Liangtian. Liangtian. Tian. Liangtian. Tiannya yang perlu ikutin saya. Enggak apa-apa ya. Liangtian. Liangtian. Tiannya nada tiga soalnya ya. Oke. Tiannya memang berubah. Tiannya memang berubah nada. Tapi Tiannya tetap ya. Nada tiga. Jadi diayun bacanya. Yang masih tunjukkan ada Ibu Susanti. Ninhau, Ibu. Ninhau, Ibu. Oke. Ninhau, Ibu. Silahkan. Empat belas. Sia wu liangtian. Sia wu liangtian. Hengho. Berarti pakai liang ya, Ibu ya. Oke. Kalau jam dua belas. Sia wu liangtian. Boleh sekali lagi jam dua belas. Sia wu liangtian. Sia wu liangtian. Sia wu liangtian. Tiannya nada tiga. Wah, Ibu Susanti. Hempang. Hebat ya. Sia wu liangtian. Law而且 how. Ninhau, Ibu. Silahkan berikutnya untuk nama hari ya. Selasa. Singci-r. Singci-r. Oke. Berarti hari selasa ya. Singci-r. Kalau yang sampingnya lagi, Ibu. Tanggal itu bagaimana? Er re. Er hao. Er rih. Ada er hao. Dei, ben ho. Siawini, Ibu. Sudah benar. Sia Saya mute kembali ya. Jadi, 2 hari atau 2 hari itu untuk tanggal. Tanggal 2, kemudian tadi ada hari Selasa. Kita pakenya, pake 2 ya. Sama 2 hari atau 2 hari. Kalau kita masukin logika, mereka sebenarnya urutan. Benar? Hari Senin, hari Selasa, urut. Begitu juga tanggal, tanggal 1, 2, dan seterusnya. Kalau 1 gram, 1 gram itu adalah pungcin. Pungcin kan kilogram ya. Kalau gram itu adalah ke. Jarang pake ya, saya loading dulu. Ike. Ike. Ike itu 1 gram. Ini adalah gram. Pertanyaan puratna ya. Mungkin kepikiran ya. Kalau kilogram itu kungcin. Kalau gram itu adalah apa? 1 gram. Gram itu adalah ke. Ya. 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 Selain itu, kita lanjut tadi di tanggal 2 ya. Ya. Berikutnya di bawah ada hari kedua. Hari kedua bahasa mandarinnya. Coba Ibu Ika. Ni hao, Ibu. Ni hao, Ibu. Oke. Silahkan, Ibu. Hari kedua. Bahasa mandarinnya adalah? Di. Di. Er. Re. Haise. Di. Er. Tien. Oke. Kalau ini atau karena dia bukan kalimat tanya, Ibu boleh pakai huo zhe. Huo zhe. Hmm. Ataunya karena titik gitu ya. Mau kasih tau orang bahwa boleh ini, boleh ini. Tapi kalau haise itu biasanya pertanyaan, Ibu. Misalnya kamu pilih ini atau pilih ini, tanda tanya. Itu haise ya. Sama-sama artinya atau ya. Oke. Boleh sekali lagi. Di. Er. Huo zhe. Di. 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 Ti. Di. Huo zhe. Di. Di. Er. Ti. Ya. Huo zhe. Nadanya? Huo zhe. Haa. Huo zhe. Atau ya. Hao. Sisi ninin jawabannya udah benar. Er. Terus di bawah lagi boleh lihat untuk bulan berarti apa? Huo zhe. 2 yu 2 yu artinya bulan bulan Februari terima kasih terima kasih sudah bagus ya sebelum ke situ teman-teman bisa lihat ada 2 jam itu adalah 2 jam tadi mungkin saya sempat bahas ya ini adalah jam jam durasi jadi 2 jam misalnya saya belajar bahasa Mandarinnya 2 jam berarti 2 ke saat karena total jam jadi logika oh iya total jam berarti pakai 2 2 ke saat 2 jam 好 kita lihat di bawah di bawah sudah 2 bulan ijing ijing ini artinya sudah sudah 2 bulan oke kita akan minta tolong dibaca oleh Dr. Evelyn min hao min hao lho sir oke min hao silahkan sudah 2 bulan ijing ijing 2 ke year ijing 2 ke year sudah 2 bulan total ya 2 kemudian sampingnya 2 minggu oh berarti pakai apa 2 nya pakai apa 2 minggu total jumlah liang ke sing chi doi liang ke sing chi kayak gitu ya si sini Dr. Evelyn saya cian ya saya cian ya jadi kalau teman-teman bingung atau ragu ya itu ya diingat-ingat 2 minggu berarti total ya totalnya 1 minggu 2 minggu liang ke oke baik kita lanjut sampingnya lagi ada ibu Lucia oke min hao ibu min hao lho sir ya silahkan bu sudah 2 hari bahasa Mandarinnya adalah ijing ijing liang tiian tiian ada satu tiian ijing liang tiian tiian oke gak apa-apa ikutin saya ijing liang tiian ijing liang tiian ya liangnya tetap gak berubah ya ijing liang tiian berarti liang sampingnya lagi bu tahun 2020 jadi karena dia satu-satu bacanya tidak pakai 2020 gak usah ya terlalu panjang sudah bagus bu jawabannya si si nin ibu Lucia hempang bu kaki ya sudah benar ya erling erling nien ya ingat oh iya kenapa gak dibaca 2022 atau 2020 kenapa karena terlalu ribet ya jadi untungnya di bahasa Mandarin untuk tahun itu bacanya satu-satu begitu juga 1998 contoh ya tahun 1998 itu bahasa Mandarin nya adalah sama dia baca satu-satu angka kita coba tes oke ibu Cindra mungkin boleh bantu saya tahun 1998 ijio jiopanian ijio jiopanian jadi dia tetap satu-satu teman-teman ya bukan cuman yang 2020 baru bacanya satu-satu baik ibu boleh bantu saya lanjut sudah dua tahun berarti ijing ijing liang nian pakai liang ijing liang nian di bawahnya ini ada ti ti itu adalah ke urutan ke satu kedua ketiga baik kalau gitu ibu boleh bantu saya baca kotak pertama ti ti e nian di ti e nian tahun kedua terima kasih 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 jadi ini adalah tiga urutan ke satu kedua ketiga jadi ti e nian tahun kedua misalnya tersi wo ti e nian shue shi hanyu ini adalah tahun kedua saya belajar bahasa Mandarin contoh ya 好 saya lalui berikutnya sampingnya hmm sorry ya tadi ada cetingan pertanyaan tadi yang atau itu oh iya benar-benar ini ini ibu ita betul jadi kita ada dua kosa kata atau dalam bahasa Mandarin yang dulu kita belajar itu hai shi yang tadi ibu pakai nah hai shi ini atau tapi untuk kalimat tanya jadi memilih atau misalnya oh ni shi shanghai ren hai shi pei jing ren contoh ya kamu orang shanghai atau orang pei jing nah ini pakai hai shi tapi kalau ini bukan memilih ini sebenarnya atau dalam arti dua-duanya boleh gitu ya maka kita pakai ho jhe ya gitu ya ini ibu ita silahkan kalau mau di screenshot ho jhe ya bukati ya kita lanjut lagi ya ah sebentar du tahun kedua nah kita akan lihat sampingnya dimana minggu kedua saya minta tolong dibaca oleh Pak Amin minggu minggu Untuk angka dan bilangan tentang er dan liang, harusnya cukup jelas dengan contoh-contoh yang sudah kita jabarin dari waktu, bulan, hari, minggu. Nah, sekarang bagian keempat kita akan bahas menyatakan uang. Jadi, kalau menyatakan uang, bagaimana pembacaan angka 2? Dibaca er. Contoh yang uang yang masih kecil-kecil, contoh 2, tunggal. Jadi, kalau misalnya contoh di kita sudah tidak ada 2 rupiah. Tapi kalau di luar ada misalnya 2 dolar. Nah, 2 dolar itu biasanya dibaca boleh liang kuai, boleh er kuai. Ada orang bacanya er kuai, liang kuai. Biasanya yang lebih sering kedengaran itu liang kuai. Liang kuai, misalnya RMB. RMB itu adalah mata uang China, ren mimpi. Kalau misalnya, saya bukan RMB, tapi US dolar. Maka teman-teman tinggal bilang liang kuai. Mei yuun, misalnya ya. Mei yuun itu adalah USD. US dolar. Kayak gitu ya. Kalau Pak Andreas di Australia, itu pakai AUYUN. AUYUN itu Australia dolar atau AUB. Boleh. Bisa. Antara ini. Jadi, misalnya AUYUN itu Australia dolar atau AUB. Liang kuai, AUYUN atau AUB gitu ya. Kita lanjut. Jadi, kalau untuk mata uang negara, kalau teman-teman hafal nama negara, itu akan lebih gampang. Karena mirip-mirip, yuan, yuan, ya kan. Mei itu mei kuo, AU, AUTALIA, Australia. AUYUN, AUB, itu oke. Nah, kalau kita adalah tun, rupiah. Atau mau ditambahkan lebih lengkap adalah ini tun, ya, rupiah. Oke. Jadi, liang kuai, je mimpi, 2 dolar RMB. 22 sudah pasti adalah puluh, dan tadi saya sudah bahas belasan ya. 12, 22, 32, dan seterusnya itu pasti pakai R. Tidak bisa pakai liang, karena dia sudah puluh, ya. Jadi, 22 dolar RMB gitu ya, 22 RMB, maka kita bacanya adalah 22 kuai, ren mimpi. Kuai ini adalah dolar. Ini satuannya kalau saya boleh bilang ya. Jadi, akan dipakai setiap negara yang masih pakai dolar. Satuan dolar, ya. Contoh, 22 kuai, mei yuan, berarti US dollar 22 dolar. 22 kuai, mei yuan. Jadi, ini sebutan nama mata uangnya, ya. Mei yuan, ren mimpi, au yuan, ini tun. Atau tun. Orang sudah tahu tun, itu adalah rupiah. Begitu juga kayak au yuan, kalau misalnya saya mau ngomongnya tentang Australian dollar. Maka, 22 kuai, au yuan. Tetapi dia butuh kuai, teman-teman. Satuannya perlu dimasukin dulu, baru nama mata uang, ya. Itu cara bacanya. Saya lanjut yang B, kalau 200, tadi kan bahas tentang dua dan puluhan. Dua tetap er atau liang, boleh. Untuk uang, ya, teman-teman. Ini konteksnya bahasnya uang. Nah, kalau misalnya kita lanjut ke bawah, tadi kan uang, oke. Dua boleh er, boleh liang. Tapi kalau puluhan, dia adalah er. Sudah pasti er, nggak pakai liang. Puluhan. Puluhan itu ini. Maksudnya, ya, jelas, ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ratusan, ya. 200 boleh dibaca liang pai. Boleh dibaca er, pai. Dua-duanya boleh, ya. Jadi, teman-teman, oh, oke. Berarti 200 masih lumayan gampang, ya. Liang pai, er, pai. Liang pai-nya karena dia uang, ya, ini, teman-teman. Tapi kalau misalnya, misalnya urutan, ini saya mau tanya. Makanya, kenapa saya gariskan ini tentang uang? Uang berarti boleh liang pai, boleh er, pai. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi disuruh hitung, gitu ya. Satu, dua, tiga, sampai 200. Maka, teman-teman akan pakai yang mana? Kalau disuruh hitung urutan. I, er, sen, si, tau. 200. Nah, 200 di situ, makanya apa, teman-teman? Er, pai. Tui, hen, hao. Jadi, makanya, ya, berarti cukup, cukup jelas, ya. Makanya, kenapa saya bilang, oh, ini kita lagi bahas uang. Supaya teman-teman nggak bingung, gitu ya. Eh, kan, biasanya itu pakai er, pai. Ya, karena dia hitung. Misalnya lagi reality show, disuruh hitung, gitu ya, sama si, apa, pembawa acaranya dari 1 sampai 200. Nah, 200-nya dia akan pakai er, pai. Nah, kayak gitu, ya. Nanti kalau uang, dua-duanya boleh. Saya akan minta tolong volunteer baca yang 220, bahasa mandarinya seperti apa, ya. Yuan itu sebenarnya dia adalah uang, sih. Ibu siapa? Ibu Nana, ya. Yuan tulisannya begini. Teman-teman, kalau lagi belanja ke China, yang dia ada tempelan harga, gitu ya, boleh dilihat. Misalnya, 2.00, terus belakangnya Yuan. Pernah lihat nggak? Nah, ini Yuan. Ini tulisan huruf mandarinya Yuan. Yuan itu sebenarnya artinya uang, sih. Kayak dulu bentuk uangnya yang kayak Yuan pao. Gimana ngomongnya Yuan pao. Dia bentuknya begini. Dulu bentuk uang kan begini, ya. Warna emas. Itu namanya Yuan pao. Bahasa Indonesia apa, ya? Bentuk emas. Sekarang kalau Imlek masih dipakai, terus gede buat tempat permen. Itu namanya Yuan pao. Ya, bentuk uang zaman dulu Yuan. Yuan itu sebenarnya uang, ya. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia cuma kayak gini nih. Misalnya, contoh, teman-teman lihat label harga. Oh, 2.00, terus Yuan. Berarti kita tahu Yuan itu sebenarnya sama dengan quite. Satuan. Dia sebenarnya satuan. Gitu, ya. Itu untuk pertanyaan Bu Nana. Masih di uang. Terus, Dr. Evelyn, dollar USA, apa bisa dibaca? Maybe. Boleh. May jin, maybe, may yuan. Boleh. Tapi biasanya yang lebih umum itu may yuan. Boleh, boleh, dok. May pi. Pi ini juga chao pi. Chao pi itu adalah uang juga, ya. Jadi banyak sebenarnya. May yuan, may jin, may pi agak jarang, ya. Tapi boleh, boleh. Masih bisa dipahamin, ya. Oke, lanjut. Bule nih. Kalau kita berbincang atau ngomong tentang uang, pakai quite atau yuan, ya harus. Ngomongannya pakai quite. Tulisannya pakai yuan. Jadi kita ada bahasa omongan sama bahasa tulisan. Kalau teman-teman nanti ke China, ya. Coba tes. Akan lihat yang labor harga ditulisnya pakai yuan. Yang tadi saya kotakin ini. Tapi ngomongnya dia ke kita. Misalnya kita bilang ini, tu shau qian, gitu ya. Harganya berapa? Dia akan bilang, liang kuai. Ngomongnya pakai quite. Tulisannya pakai yuan. Kayak gitu, ya. Itu untuk pertanyaan teman-teman yang berhubungan dengan uang. Ya, yuan pao. Yuan pao itu guan po, ya. Yuan pao. Pernah lihat kan teman-teman ya, bentuknya emas. Terus dia kayak gini. Ya, gambar saya kurang bagus, tapi paham ya, bentuknya kayak gitu. Itu namanya yuan pao. Juste这个 yuan, ya. Hmm, 好. Zalai shi. Kita lanjut, ya. Oke, kita akan baca 220. Oke, ada ibu Grace. Minhao, ibu. Minhao, laoshi. Oke. Ibu Grace, boleh bantu saya baca 220? Liang pai or se. Atau? Er pai or se. Ya, liang pai or se. Atau er pai or se. Oh, si xin ini ibu Grace. Si xin ini ibu Grace. Ya, zai jian. Sudah bagus, ya. Dua ratus dua puluh atau kita bisa baca liang pai or se. Atau er pai or se. Untuk ratusan, saya rasa gak masalah ya, teman-teman ya. Kita langsung lanjut ke berikutnya. Oke. Berikutnya adalah ribuan, ya. Jadi yang perlu teman-teman hafal, ratusan itu pai. Ribuan itu adalah qian. Nah, qian juga sama. Dia masih bisa pakai liang qian, er qian. Masih oke. Tapi rata-rata lebih sering kedengaran liang qian. Cuma kalau misalnya, lho shi, saya juga ada dengar kok orang bilang, eh, qian boleh gak? Boleh, boleh. Makanya saya cantumin di sini ya. Liang qian. Nah, sekarang ini, dua kosong dua dua, di sini bukan tahun ya, teman-teman. Di sini adalah uang. Ya, uang sih gak ada pecahan begini ya. Ini cuma latihan doang ya. Misalnya uangnya ada begini. Maka cara bacanya adalah, ada berikutnya ibu Yena. Oke, ibu Yena ninhao. Ninhao lakta. Oke, silahkan bu. Dua ribu dua puluh dua. Liyang qian ling o se o. Oke, atau? Liyang qian ling o se o. Oke, liang qian ling o se o. Atau, er qian ling o se o. Henhao, sisi ni ni ibu Yena. Saizian. Sisi lakta. Bukan si. Ya, jadi cukup jelas supaya gak. Karena kan kita ada tahun dua ribu dua puluh dua ya. Jadi saya garis bawahnya ini tentang uang. Kalau dua puluh dua yang, dua ribu dua dua yang tahun, bacanya gimana? Satu, satu, satu ya. Angkanya, er ling, er, er. Gitu. Nah, ini, liang qian ling o se o. Er qian ling o se o. Er, mungkin pertanyaan teman-teman, lingnya boleh disebut, boleh tidak, ya lho se. Boleh. Ling, sekali lagi, untuk bantu orang yang dengar itu, dia lebih gampang. Lebih jelas. Oh, ada nol di tengah-tengah itu. Kan begitu saya didiktein, oh, liang qian ling o se o. Saya tahu, oh, liang qian dua ribu. Berarti akan ada empat angka. Liang qian ling o se o. Nah, otak saya lebih cepat. Itu sih, untuk bantu orang. Tapi, kalau saya rasa untuk urusan angka, maksudnya uang, biasanya sih tertulis, ya. Jarang banget diomongin, gitu ya. Apalagi kontrak, segala macam, itu biasanya tertulis. Jadi, harusnya sih masih mudah bagi orang, ya. Oke. Seharusnya, yang berikutnya, kan tadi ratusan ribuan, sekarang puluh ribu. Puluh ribu dalam bahasa Mandarin adalah wan. Oke, kita minta tolong dibaca oleh ibu Nani. Oke, ibu Nani, ninho. Oke. Ninho, ibu. Oh, sorry. Saya salah unmute, ya. Ibu, saya tutup dulu, ya. Sorry. Loushi. Eh, loushi. Ninho, ibu Nani. Oke. Sorry ya, ibu. Saya salah unmute, ya. Nanti saya ini buka lagi. Oke. Ibu Nani, boleh bantu saya baca yang dua puluh ribu, ya. Dua puluh ribu. Dibacanya? Iya. Iya. Liang wun. Liang wun. Wurza er wun. Er wun, dari. Tapi lebih seringnya liang wun. Oke. Nah, sekarang di bawahnya boleh bantu saya baca lagi. Dua puluh ribu dua puluh dua. Liang wun, ling, er, sisi er. Wurza er wun, ling, er, sisi er. Berikutnya saya mau minta tolong dibaca yang bawahnya Ibu Tsai Taoyin. Silahkan, Bu. Oke, kita baca dua puluh dua ribu, dua puluh dua, bacanya bagaimana? Lian wan, liang cian linh, er sish er. Oke, atau? Er sian linh, er sish er. Oke, udah sampai puluh ribu. Bagi teman-teman yang mulai agak sulit, kita mulai dulu yang puluh ribu ya, kita jelasin dulu. Kalau di buku kita sebenarnya dia agak, maksudnya angkanya agak pecah gitu ya, oh ada dua puluh ribu kosong dua puluh dua. Nah, sebenarnya tidak perlu dipusingin, jadi yang penting teman-teman ingat bahwa, oh puluh ribu, puluh, puluh ribu itu adalah one. Berarti dua puluh ribu, jangan terkecoh sama dua puluh ribu ya. Jadi, gini, dua, bahasanya saya gini, kalau teman-teman mau yang gampang gitu ya. Kan sebenarnya gini, dua puluh ribu, yang belakangnya jangan dilihat dulu ya. Puluh ribu ini akan kita ganti dengan one. Dapat poinnya, jadi saya ajarin maksudnya pola, kalau nggak mau dihafal. Oh berarti dua, dua itu apa teman-teman? Lian wan. Jadi, intinya oh puluh ribu digantikan, ini kalau hafal puluh ribu. Nah, kalau misalnya yang kayak kemarin saya ajarin tutup, ya, berarti tutup empat di belakang, bener? Tutup empat angka nih, satu, dua, tiga, empat. Sampai sini oke, sisa dua, berarti dua kita baca dulu, liang atau ar. Terus dibuka tutupannya, begitu dibuka jangan lupa disebut, karena orang sudah ditutup ya. Sudah ditutup, begitu dibuka jangan lupa disebut, nanti dia merasa dirupakan ya. Enggak, ini cuma cerita. Nah lanjut, liang wan. Oke, begitu buka, eh lo si ada belakangnya dua puluh dua, terus ada nol. Berarti saya tambahkan ling. Oh, dua puluh dua. Kalau dua puluh dua udah gampang, harusnya saya udah hafal. Dua puluh dua, er sif. Er sif, er. Sampai sini oke, ada dua cara, ya. Satu, mungkin teman-teman menghafal yang namanya kosa kata, dua puluh ribu. Jadi, dua puluh ribu. Puluh ribunya yang digantikan dengan wan. Itu boleh, kayak gitu caranya. Atau, udah, pakai praktis ditutup aja, kayak gini juga boleh, ya. Ibu Susanti nanya, du, liang pai er shi atau, oh, liang pai er. Oh, ibu tanya, liang pai er, itu dua ratus dua puluh atau dua kosong dua. Baik, pertanyaan bagus. Kalau orang China bilang ringkasnya, kalau kita bilang lengkapnya kan begini ya. Er pai. Er pai. Er shi. Ini lengkap. Tapi orang China, dia cuma baca sampai sini doang. Sampai tiga. Ini doang. Jadi, er pai er, itu maksudnya mereka ada dua ratus dua puluh. Tapi kalau bisa, make sure dengan tulisan ya. Nah, kalau dua kosong dua, mereka akan bilangnya er pai. Ling, er. Jadi, menjawab pertanyaan teman-teman, ini pertanyaan bagus ya. Saya aja nggak kepikiran kasih contoh begitu. Pertanyaan teman-teman kan dari kemarin, kelas Jumat itu selalu menanyakan, lho shi, linknya perlu dibaca apa enggak ya? Kayaknya panjang banget, ribet. Kalau enggak, dia akan jadi salah paham begini. Jadi, kalau teman-teman tahu basic, oh, dua kosong dua itu, baiknya ada link supaya tidak ketukar sama dua ratus dua puluh. Dua ratus dua puluh, mereka biasanya pakai er pai er. Er pai er shi. Harusnya ya, lengkap ya, mbak. Tapi mereka pakai ini. Itu, Bu Sesanti, yang saya tahu ya. Oke, baik. Kalau baiknya, mendingan dibaca lengkap aja. Jadi, tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kalau ada nol, ya dah, kita bantu untuk dibacain nolnya. Kan, cuma tambahin link dan orang tersebut juga jadi lebih jelas. Kalau saya sih ya. Karena tujuan komunikasi memang untuk jelas gitu ya. Bukan gimana-gimana ya. Oke, ini yang tadi dua ratus, saya balik dulu ya ke yang atas. Untuk uang, oke. Tiga puluh lima ribu tujuh ratus. Bahasa Mandarin-nya, ini uang ya. Contoh, uang rupiah. Tiga puluh lima ribu tujuh ratus, bahasa Mandarin-nya adalah... Lebih enak sih pakai tutup. Empat. Berarti sisa... Sisa tiga, benar. Tiga adalah... Sen... Wan. Oke. Terus lima ribu tujuh ratus, bahasa Mandarin-nya adalah... Ya, sanwan wu cien cipai tun. Dui, hanho. Sisi ibu caitauin ya. Lima ribu. Kalau lima ribu gampang ya. Wu cien cipai... Cipai-nya saya tulis bawah ya. Biar nggak bisa sama ratusannya. Cipai... Tun. Tun itu rupiah ya. Ini tun. Seperti itu ya. Jadi, sanwan wu cien cipai tun. Lebih enak tutup kayaknya ya. Jadi, pokoknya tutup empat. Sisa berapa? Sisa tiga ya. Itu sanwan gitu ya. Dibuka. Terus sisanya berapa? Lima ribu tujuh ratus. Tinggal dilanjutin saja. Kayak gitu ya. Pertanyaan berikutnya dari... Pak Utomo. Kalau liang dan er digabung Boleh nggak harus seperti ini? Lian pai er sisi er. Untuk... Apa namanya? Uang ya, Pak. Karena kalau... Dua-dua-dua mau angka atau apa. Kalau uang iya, boleh. Boleh, Pak. Lian pai er sisi er. Boleh. Untuk uang. Kejawab ya, Pak. Kalau konteksnya uang ya. Saya lanjut dulu. Yang atas senwan ujian qipai. Ya, qipai itu qi ya. Nggak apa-apa. Mungkin salah ketik saja. Ya, uang. Betul. Kalau uang boleh, Pak. Tunnya adalah ini, Bu Nani. Tulisan... Apa? Tun. Itu tulisan huruf mandarinnya. Jadi yang ibu pilih itu, dia bukan tun. Dia adalah ton. Ton. Satu ton, dua ton. Kalau ini yang tun. Rupiah. Dia apa? Bacanya sama ya. Jadi pilihnya yang huruf yang saya tulis. Itu rupiah. Tun. Berikutnya, kalau puluh ribu oke, kita akan lanjut ya. Berikutnya. Silahkan yang mau screenshot tun. Dan ini penjelasan di layar ini. Karena saya akan ganti halaman. Sudah. Halo, Ma. Oke ya. Kita lanjut dulu. Tadi puluh ribu beres. Sekarang kita ke ratus ya. Dua ratus ribu. Nah, sampai di sini mulai beda sama bahasa Indonesia. Dua ratus ribu itu adalah... Saya lanjut dulu ya, halaman berikutnya. Dua ratus ribu. Sebenarnya kalau konsep tutup buka itu sudah paham. Dua ratus ribu ka, lima ratus ribu ka itu tidak akan menyulitkan teman-teman. Sama ditutup buka. Sama ditutup empat. Sisa berapa teman-teman? Sisa dua puluh. Er shi. Yang ditutup, dibuka, kita sebutin one. Karena belakangnya 0, 0, 0, 0, 0, ya sudah, nggak ada belakang lagi ya. Er shi won. Gitu. Dua ratus ribu. Ya, dua ratus ribu. Er shi won. Ini yang secara formal. Ya, er shi won. Kalau kita kasih contoh lagi, misalnya, 958 ribu. Bahasa Mandarinnya adalah... Oke, saya anjut ya. Biar kita tes ya. Ada Ibu Winnie. Oke, Ibu Winnie, nihal. Asli, nihal. Oke, silahkan, Bu. Sembilan ratus lima puluh lapan. Belum. Kalau 958 ribu itu jadi sembilan juta. Sebentar ya, saya bantu tutup ya. Kayak gini, Bu. Jadi sisa... 95. 95. 95.000. 8.000. 25.000. 25.000. Ya, jadi usahain ditutup dulu, baru sisa 8.000 ya. 95.000. 8.000. Gitu. Nah, kalau... Karena gini, kita suka terkecoh sama titik ya. Jadi, oh 958. Bersi. Jadi tutup ya. 4.000. Beda sedikit konsepnya. Jadi, ini teman-teman ya. 95.000. 95.000. Jadi, ini teman-teman ya. Konsepnya mungkin ditutup 4.000. Itu akan lebih gampang ya. Teman-teman tidak usah menghafal semuanya ya. 95.000. 95.000. Oke, jawaban yang masuk sudah benar ya. 958.090.000. Ibu Sinta tanya, Laoshe dolar Singapur atau Taiwan pakai yuan. Apa pakai yuan? Thank you. Singapur, saya pernah lihat list harganya lah ya. Ada beberapa. Tapi mereka ada mata uang dolar Singapur ya. Jadi, gini ibu. Yuan sama kuai, itu sebenarnya sama. Yuan sama kuai. Nah, di label harga itu, misalnya contoh 8, terus ada dia, misalnya huruf Mandarin kuai. Itu oke. Tapi biasanya ngomongnya pasti kuai. Ngomong di ucapan. Nah, ada juga mungkin nanti ibu ketemu di label harga itu 8, terus di yuan. Di Malaysia kayaknya juga pakai kok. Tapi, mata uangnya aja berbeda. Kalau dolar Singapur, ini mata uang ya, kita bahas mata uang. Kalau ini satuannya, iya nggak? Kan dolar, dolar. Negara-negara yang pakai dolar ya, Singapur, Amerika, itu semua. Nah, dolar Singapur itu namanya sin pi. Ada juga orang bilang sin yuan. Misalnya, contoh ini kita bahas dolar Singapur. berarti misalnya harganya berapa lau si? Pa kuai, sin pi. Karena kita di Indonesia. Jadi, saya perlu klarifikasi, oh, 8 dolarnya 8 dolar apa? 8 dolar Singapur, sin pi. Atau sin yuan. Tapi lebih seringnya pakai sin pi. Nah, terus berikutnya, tadi ibu nanya tentang Taiwan ya. Taiwan, mereka bilangnya tai pi. Nggak pakai yuan. Maksudnya ngomongnya ya, mata uangnya tai pi. Jadi, misalnya pa kuai. Pa kuai apa? Pa kuai tai pi. Misalnya, saya titip orang beli sesuatu barang di Taiwan. Terus, dia balik, dia kasih tau saya, oh, ini adalah pa kuai tai pi. Contoh, pa kuai tai pi. Tapi, kalau dia belinya dalam US dolar, ya, dia bilang pa kuai. Mian yuan. Jadi, kuai ini adalah satuan yang dipakai untuk negara-negara yang pakai dolar. Ya, tinggal belakangnya apa? Mata uang apa? Itu, Bu Sinta, untuk apa? Dolar Singapur dan Taiwan. Singapore, yuan, dollar Singapur. Ya, saya singkat Pak Johannes. Ya, sin itu dari Singapore. Ya, kalau mau lengkap boleh. Singapore, yuan, lengkap boleh. Sin di, pakai X-I-N. Sin. Singapore, boleh kalau mau lengkap. jin, jin, japo, yuan. Ya, jadi panjang. Ini singkatannya ya. Sin pi atau, apa, xin yuan. Sama juga, Malaysia, apa, dolar Malaysia, gitu ya, kita bilangnya, mapi. Malaysia. Yuan, Malaysia. Mapi. Biasanya sih, praktisnya singkat ya. Mapi. Ini dolarnya, apa, Malaysia, dari Malaysia MAPI Dolar Malaysia Seperti itu Biasanya disingkat Lebih praktis Dolarnya Malaysia Ringgit Sorry, bandingan saya pakai ringgit Lebih oke MAPI itu adalah ringgit Ringgit Malaysia Oke Silahkan di screenshot dulu Saya mau balik ke bahan Taiyuan Gak pernah dengar Biasanya sih Taipi Gak pernah dengar Taiyuan Biasanya Taipi Xinyuan masih ada Tapi biasanya rata-rata masih bilangnya Xinpi Kayak gitu Oke Kita lanjut berikutnya Ini sudah di screenshot Oke Kita lanjutnya Jadi kita tadi bahas tentang 20.000 ya 20.000 Nah di bawah ada 20.000 2.000 Bacanya gimana ya Kita akan minta tolong dibaca Sama volunteer kita Ada Ibu Grace Ya Minhao ibu Minhao ibu Minhao ibu Minhao ibu Ya Silahkan ibu 200.000 2.000 2.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Oke 20.000 0.000 Atau 0.000 2.000 Boleh Karena 2.000 Boleh 2.000 Boleh Ya Oke saya mute kembali Jadi untuk 200 ribu oke Karena dengan cara begitu sudah lebih gampang Kita lanjut berikutnya 2 juta Nah 2 juta itu bacanya adalah Pak Andreas boleh bantu saya baca 2 juta bahasa Mandarinnya adalah 200 ribu 200 ribu 200 ribu 200 ribu 220 ribu 220 ribu 220 ribu Terima kasih Pak Andreas Baik kita lanjut Jadi 2 juta sama sebenarnya ya Mungkin teman-teman sudah ikut yang hari Jumat Dimana oh ternyata gampang ya 2 juta itu sama ditutup caranya 4-0 Tinggal 200 200 dalam bahasa Mandarinnya ada Erpai boleh Erpai Terus yang ditutup ini adalah Wan Udah Erpai Wan Atau Liang Bai Wan Oke nah sekarang Kita lanjut Misalnya 7 juta 855 Bahasa Mandarinnya adalah Oke Coba latihan dulu 700 Eh sorry 7 juta 7 juta 855 Maka bahasa Mandarinnya adalah Pak Suyosan kalau Liang Tiao 2 juta itu untuk orang China yang di Indonesia karena dia sudah adaptasi dia paham Pak Tapi kalau nanti keluar Tapi kalau nanti keluar maksudnya ke China yang langsung dimana mereka tidak pernah berinteraksi dengan orang Indonesia mereka akan bingung 2 juta Karena saya pernah Karena saya pernah Ketemu orang di Beijing Dia bilang 2 juta itu adalah apa Saya bilang oh 2 juta itu adalah 200 juta Jadi mereka bilang oh oke oke Mereka yang di sini oke gitu ya karena orang-orang sama-sama paham kan Tapi kalau di luar takutnya bingung karena dia bukan yang general Ya kayak gitu Saya lanjut dulu Di bawahnya ada pertanyaan Laoshi 20 juta kan sudah 20 juta kok linknya dibaca Oh Jadi link itu bukan karena dia Yang tadi ya bu ya sebentar ya saya balik dulu Oh ini Maksud ibu oh 20 juta kan sudah di sini kenapa linknya harus dibaca ya Oke oke paham Boleh kalau misalnya tidak pakai link pun gak masalah ya Bu Leni ya gak masalah Gak masalah ya Jadi 20 juta Link 2000 20 juta Boleh Ya boleh bu Kalau misalnya gak bacain Jadi sebenarnya supaya orang lebih paham Tapi karena ibu merasa 20 kan sudah di depan Gak ada 0 lagi Laoshi Jadi gak usah baca link Boleh bu Boleh bu Leni ya Oke Baik saya lanjut dulu Berikutnya ke 7.855 Jawaban yang sudah masuk ada Kita ini dulu ya sama Saya akan bimbing teman-teman dulu untuk dipenggal 4 Jadi ditutup 4 Sisa 785 700 adalah Cipai 785 785 Ya kan Pokoknya kalau ditutup begitu dibuka Jangan lupa disebut Itu doang ya 785 Sisa 5000 5000 Kayak gitu ya 5000 Kita lihat jawaban yang masuk ya 785.5,000 7 yang mungkin QE ya Kadang-kadang ketikannya aja 785.5,000 Yang masuk sudah benar semua ya 785.5,000 Oke, sudah benar semua Berarti tanda nya sudah Paham ya Hebat ya Oke, jadi sudah tidak muncul lagi yang Tiau Tiau boleh kalau di Indonesia Kalau ini yang saya bimbing teman-teman Untuk bisa baca secara internasional Artinya seluruh negara bisa paham ya Oke, baik Kita lanjut tadi juta sudah beres Kemudian kita lihat ke puluh juta Dimana dibawahnya adalah Yang F Yang Paiwan Tadi barusan dibahas ya Terus 2.200.000 2.200.000 Kita coba minta tolong volunteer Yang masih tunjuk tangan Bantu saya baca ya Ibu Jindra Ibu Jindra Ninhau Oh, Ninhau Ibu Silahkan boleh bantu saya baca 2.200.000 Bentar Tolong tunjuk yang mana Yang saya garisin 2.200.000 Yang F Oh, Ninhau Ibu Jindra Oh, Ninhau Ibu Jindra Oh, Ninhau Ibu Jindra Atau Atau 2.000.000 Ya, 2.000.000 Atau 2.000.000 Jadi, tadi kita bahas dengan 2.000.000 Sekarang kita balik ke berikutnya Yaitu 20.000.000 20.000.000 Dibaca Baru bukannya Tutupannya dibuka Terus dibaca dengan 1 Sampai sini oke ya Jadi, Lian Xen 1 Itu adalah 20.000.000 Kemudian di bawahnya 22.022.000 Kita balik Kita bahas di belakang aja ya 22.022.000 Sebenarnya nanti kalau Di real kehidupan itu Harusnya gak Gak begini pecahannya ya Ini cuma latihan ya teman-teman Oke, baik Kita akan coba unmute Teman-teman yang masih tunjuk tangan Ibu Katarina Silahkan Boleh bantu saya baca 22.022.000 Minhao Ibu Minhao Ibu Oke Silahkan Ibu Ini gimana caranya Saya bantu penggal ya 4 Sisa 2,200.000 0 2,200.000 Oke 2,200.000 2,200.000 Boleh 2,200.000 Boleh ya 2,200.000 22.000 Ibu Ibu tadi pakai tutup Gitu ya Caranya ya Oke Lebih Lebih memudahkan Doi ma Doi ma Doi ma Doi Bu kaji Bu kaji Ibu Katarina Sudah benar ya Jawabannya ya Sisi Nini Ibu Zaijian Sisi Sisi Lasi Zaijian Bu kaji Zaijian Ya jadi Mendingan pakai tutup aja ya Jadi teman-teman gak terlalu banyak hafalan ya 2,200.000 0 222 222 Jadi Urusan yang belakang angka ini Tinggal Oh dibuka Ada 0 Yaudah 0 Terus 222 2,200.000 2,200.000 Juga boleh Seperti yang tadi Danyakan oleh Pak Utomo 2,200.000 0 2,200.000 Ya Punani sudah benar Ada Pak Samuel 2,200.000 0 222 Oh mau pakai 2 Boleh Pak Samuel Udah bagus Yang penting 1,100.000 Terus 1 Habis itu Yang belakangnya ratusan 100.000 Sama 10 Udah benar Oke Baik Ibu Ratna 2,200.000 222 Oh boleh bu Ya 222 Ibu Evelyn 2,200.000 Oke Bisa dibaca 220.000 Juga kah 220.000 Boleh 220.000 Ini ya 220.000 220.000 Ya boleh Berarti gini Pertanyaan Bu Evelyn Gini teman-teman Biar teman-teman Dapet Sama ya 220.000 Ya 220.000 Boleh Pokoknya 220.000 Itu boleh bu Tapi kalau 20 Cuma bisa 20 Kayak gitu ya Jadi ini adalah 220.000 Boleh Terus Yang penting 20-nya Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tapi harus 20 20 Terus Ini harus 20 Yang atas Boleh ganti Oke Terima kasih Buat semuanya Ini kita sampai Disini dulu Ini nanti kita Agak gabung ke bawah Masih ada Bahasan berikutnya Kita lanjut Di minggu depan Anak Terima kasih Terima kasih telah menonton!